Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di gelas bengkel Excel Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat drop down list atau menu pilihan bertingkat Oke langsung saja kita ke tutorialnya Oke Sobat Excel disini kita akan buat formulir pendaftaran anggota Nah disini kan kita bisa lihat dari contohnya Ada nama, jenis kelamin dan juga alamat Nah Sobat Excel disini kalau namanya kita coba isi ya Sobat Excel Disini nanti saya akan isi dengan nama Bambang Gunawan Nah disini saya isi dengan Bambang Gunawan Nah selanjutnya disini kan ada jenis kelamin Nah jenis kelamin disini kan biasanya ada laki-laki dan perempuan Nah disini kita bisa membuat data validation ya Atau menu drop down list atau menu pilihan Itu dengan manual ya atau secara biasa Nah disini langsung saja masuk ke data Pilih ke data validation Diklik nah disini kita ganti saja any value menjadi list Nah disini kita masukkan saja disini saya masukkan laki-laki Dan jangan lupa titik koma sebagai pemisah Langsung masukkan perempuan Nah disini kita oke Nah Sobat Excel bisa dicek disini kita sudah buat yaitu drop down list Nah itu kan kalau pilihannya cuma dua Nah sedangkan disini itu ada yang namanya kabupaten, kecamatan, dan desa Nah disini yaitu saya sediakan tabel bantunya Nah fungsi dari tabel bantu ini itu untuk mempermudah kita jika nanti ada drop down list atau pilihan bertingkat Nah contohnya disini kan ada kabupaten dan juga kecamatan yang sudah disesuaikan Dengan dari domisili pekerjaan atau lembaga kita Selanjutnya disini di entry itu kita bisa lihat ya Bahwa data yang dibutuhkan disini yang pertama adalah data dari kabupaten Nah Sobat Excel disini kita akan masuk dengan membuat yang namanya yaitu adalah define name atau custom name ranknya Caranya disini Sobat Excel kita langsung saja masuk di kabupaten disini kita block Nah disini kita block sesuai dengan jumlah dari kabupaten ya Disini karena saya hanya aja dua Berarti disini saya block yaitu mulai Banyuwangi sampai Bondowoso Nah selanjutnya disini Sobat Excel bisa masuk ke formula Nah cara yang pertama disini kita gunakan di menu tab formula dengan memilih define name Nah kita klik disini kita ganti saja untuk name nya itu kita ganti menjadi nama kabupaten Yaitu kabupaten seperti ini Sobat Excel Kalau sudah kita oke Nah cara yang kedua disini untuk memberi name rank itu kita block Sama ya ngebloknya Terus di pojokan itu bisa langsung diganti ya Sobat Excel Nah disini saya akan langsung ganti menjadi Banyuwangi Kenapa disini Banyuwangi karena dua kecamatan disini masuknya di Banyuwangi ya Sobat Excel Jadi di atas harus diganti dengan nama dari asal dari kecamatan tersebut Disini adalah Bangorjo dan Buruharjo itu berkabupaten di Banyuwangi Jadi untuk name ranknya atau define name nya itu saya ganti dengan Banyuwangi Nah itu untuk membuat dari name rank dengan cara yang kedua Nah sekarang disini adalah cara yang ketiga Tetap sama kita block Terus Sobat Excel disini bisa klik kanan Pilih yang namanya define name ya itu di klik Caranya juga munculnya sama ya Disini kita ganti berdasarkan asal dari kabupaten nya Jadi Binakal dan Botolingo itu adalah kecamatan dari kabupaten Bondowoso Berarti disini saya akan ketik Bondowoso seperti ini Nah kalau sudah itu kita bisa oke ya Sobat Excel Untuk desa kita lakukan langkah yang sama seperti kita membuat define name kabupaten dan Banyuwangi Tentu saja disini kita jangan lupa diganti dengan asal dari kabupaten nya ya Disini sudah saya sediakan atasnya berdasarkan kecamatan nya Jadi disini sudah lebih enak Nah jadi Sobat Excel untuk tabel bantunya agar lebih enak dibuatkan di atasnya itu Judulnya itu adalah atasannya atau kecamatan atau desanya disini Nah disini kalau semuanya sudah dikasih kita pindah ke entry Nah setelahnya di kabupaten kita tinggal mengaktifkan dari define name tadi Sobat Excel Nah caranya karena disini tetap mau kita buat pilihan Maksudnya tetap di data Sobat Excel pilih data validation Nah any value disini kita ganti dengan list Kita oke eh sorry disini kita akan isi dulu ya kok langsung di oke Jadi disini kita isi dulu berdasarkan tadi Disini kan tadi mintanya yang pertama adalah kabupaten Berarti disini kita akan mengisinya dengan define name kabupaten Sama dengan kita masukkan define name tadi yaitu kabupaten Nah disini kalau Sobat Excel sudah baru kita oke Nah coba kita tes disini kan langsung muncul ya bahwa ada dua kabupaten tadi Nah bagaimana yang selanjutnya disini adalah kecamatan Untuk membuat drop down list bertingkat kita akan memanfaatkan yang namanya indirect Nah disini Sobat Excel tetap di klik saja di bagian kita mau buat dari drop down listnya Baru setelah itu kita masuk ke data validation lagi Any value ganti list ya Sobat Excel Nah disini bagian resource itu caranya sama ya Disama dengan Sobat Excel disini tinggal masukkan rumus dari indirect Buka kurung Nah Sobat Excel untuk dari indirectnya itu kita pindah di atasnya atau di kabupaten Berarti disini letak kabupaten ada di C10 Atau kita bisa klik langsung di selnya Kita klik Nah Sobat Excel disini langsung saja kita tutup kurung Kita oke Sobat Excel bisa coba ya disini kita klik ke bawah Nah disini di Banyuwangi ada dua kecamatan yaitu Purwoharjo Coba kita cek ya Ada dua kecamatan Bangorjo dan Purwoharjo Nah disini kita cek lagi Nah kalau di Bandowaso itu juga langsung otomatis berubah seperti ini untuk drop down listnya Bisa kita cek disini juga ada dua kecamatan Nah yang untuk bagian desa itu sama ya Sobat Excel Jadi langsung ke data validation Bagian any value kita ganti list Nah untuk search sama dengan Disini tetap kita gunakan yang namanya indirect Nah untuk dari indirectnya sendiri itu kita di kecamatan Baru kita tutup kurung dan kita oke Kita cek untuk di Purwoharjo disini akan ada desa apa saja Nah disini ada lima ya Coba disini kita cek di tabel bantu ya Sobat Excel Apakah sama kita cek disini Nah disini di bagian Purwoharjo ternyata ada lima Jadi sudah sesuai dengan dari drop down listnya tadi ya Sobat Excel Berarti disini kita sudah selesai dalam membuat dari drop down list bertingkatnya Nah selanjutnya disini kita tinggal isi saja sisa dari formulirnya tadi Sobat Excel Sekarang kasusnya bagaimana jika muncul ada kecamatan baru di Banyuwangi Nah contohnya disini saya akan isi dengan nama Ririn Nah Sobat Excel disini untuk datanya kita isi sesuai Keinginan ya disini saya perempuan Dan disini untuk kabupaten kita tetap kita coba ubah disini Banyuwangi Nah disini kecamatannya kan cuma ada dua Nah coba disini kita ke tabel bantu Nah disini kita mau nambahkan yang namanya Namanya dari kecamatan Muncar ya contohnya Nah disini bagian dari row Sobat Excel Nah disini untuk bagiannya kita bisa klik kanan Disini kita insert Nah disini kita sudah menambahkan row baru Nah disini Sobat Excel tinggal masukkan saja dari Yaitu kecamatan barunya atau kecamatan penambahannya Nah disini di Banyuwangi ya Sobat Excel Nah Sobat kita disini kita ada yang kosong kan Untuk dari bagian Bondowoso Coba kita isi terlebih dahulu ya Dari Banyuwangi Nah Sobat Excel di Banyuwangi tadi kita ketambahan Muncar Berarti seperti ini kita sudah tambah Dan di Bondowoso itu ada ruang kosong seperti ini Nah disini kan kita sudah selesai menambahkan Muncar Coba kita cek Nah untuk kecamatannya Nah Muncar itu sudah ada ya Sobat Excel Berarti sudah betul Tapi kalau di Bondowoso coba di cek di Bondowoso Nah disini ada yang namanya kosong Jadi kosong itu karena Karena kita tidak memasukkannya tadi ya Coba kita cek di tabel bantu Nah disini kita sudah terlihat kosongnya Jadi space itu untuk data validation Itu akan terhitung Sobat Excel Jadi kalau kita menambahkannya di antara Tadi kan saya nambahkan di antara Bangorjo dan Purwoharjo Maka akan muncul row baru Disitu kita tambahkan Muncar berarti dia akan ada Nah kalau kita ditambahkan di bawah Yang tidak dari yang kita block Maka itu tidak akan muncul Sobat Excel Untuk menanggulangi kosong seperti ini Kita bisa drag saja ke atas ya Disini kita drag Nah disini berarti kita oke saja Kita coba cek lagi ya Di bagian Bondowoso ya ini Kita entrynya Kita cek di Bondowoso Nah kecamatannya Nah kembali rapi lagi kan Sobat Excel Kita kembalikan ke Banyuwangi dan Muncar Nah desanya disini kalau kita mau tambah Ya silakan di tabel bantu disini Kita tambahkan desa lagi Jadi bisa kita copy untuk atasnya Biar tidak berfumat lagi Nah disini Sobat Excel Kita ganti saja disini Muncar Untuk kecamatannya Kita isi dari Muncar itu ada desa apa saja Disini kita isi dengan sumber rayu Dan juga sumber beras Nah jangan lupa kita buatkan define name nya Sobat Excel bisa langsung block seperti ini Langsung ubah disini kita ganti Muncar Nah kita ganti Muncar seperti ini Jangan lupa ya ini bagian pentingnya Kita enter dan kita pindah ke entry Disini kita coba cek Nah disini sudah muncul yaitu desa Dan juga kita bisa klik Selainnya diisi lagi sesuai dengan data yang dimasukkan Sobat Excel Oke Sobat Excel itu tadi tutorial singkat kita Bagaimana cara membuat menu drop down list bertingkat Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran Silahkan komentar di bawah Jangan lupa untuk like dan share videonya Dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel Oke semoga tutorial pada hari ini bermanfaat Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya